Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan Victor S, dan kami adalah Earth Oke guys, jadi ini konsepnya adalah Ninja Air can be anything, pertama kita udah berhasil kemarin merubah Ninja Air jadi Serpiko, itu punya Alvin, nah sekarang gue mencoba bikin dari Ninja Air barong lagi, jadi Victor S Ya kayak kemarin sih kita udah pernah bahas nih motornya, cuman dari yang kemarin itu motor konslet-konslet, ternyata tuh berujung masalah banyak banget kemarin Jadi ya intinya sih, ini salah gue, karena waktu itu bongkarnya nggak pakai hati gitu, kayak gak brut, gak brut, gak brut, jadi kacau deh Jadi kemarin sempet nih 2 harian di bengkel mesin ya di ECU Garage, kemarin gue jadinya sekalian tambahin kabel masa Terus kemarin kiprok tuh soketnya ngaco, jadi gue udah abis 3 kiprok di motor ini, gue jalan doang, terus si kabel bodi akhirnya ganti Sama karbu kemarin masalah, jadi si pen karbunya tuh, pennya yang ada tiang besinya gitu, apa sih namanya pen ya, itu harus diganti sama yang sepuyer ya Sepuyer atau apa sih Dri, namanya apa Dri, itu Dri, yang kecil tuh, di karbu, nah itulah, lupa juga nih temen gue Jadi, main jet, pilot jet main jetnya ganti, nah itu namanya, terus udah enak, sama tadinya gue pakai filter karbu gitu, gue lepas aja deh, jadi kayaknya lebih enak tenaganya Terus, kayak si Nantinexnya mungkin gue pengen ganti buat mesin dulu ini ya, gue harus kalian bahas, mungkin ganti blok PDK Biar kayak serpiko tuh enak banget Eh, sombong amat Terus, karbunya ganti Sudco gitu, Sudco gak tau 28, gak tau 38 ya kemarin, gue agak galau itu aja Terus, buat mesin paling itu, sama kemarin, kalo kalian lihat, pas nyalain, pertama kali nyala tuh, kenal potnya gue pake yang perbalingan gitu Enak banget suaranya guys, jadi akhirnya gue beli lagi nih, lehernya gue beli RS1 Gue salah pencet Tokopedia kemarin, jadi gue belinya di Medan, lama banget tuh, kayak cuman airu nyampe Terus, ujungnya ini gue pake Taiga, ya cuman jadi baret-baret nih, kemarin gue coba-coba pake step standar, gak tau gak bisa Jadi gue gak bisa boncingan lagi sekarang, jadi gue pake step jomblo-nya RC3, kanan-kiri ya Jadi kenapa harus kanan-kiri, kalo Ninja RR itu bisa, kanan doang beli RC3 ya, kalo Ninja R harus kanan-kiri Kenapa yang kirinya itu juga harus ada buat ngunci ini, bodi nih, jadi harus beli kanan-kiri Terus untuk mesin lagi, gue radiator disini pake QTT, yang gambot banget ini Jadi tadinya gue pengen pake Bipro ya, cuman gue liat nih, kayaknya QTT gede banget Pas lagi di foto gitu gue liat, ternyata bener, pas pasang, perfect, gede banget, gue seneng banget nih Ini radiator gue seneng banget, jadi ini pake QTT, terus kemarin kayaknya belum dipasang juga ini Saya Victor S-nya ini belum dipasang kemarin kayaknya, jadi akhirnya gue udah pasang Terus spakbor, nanti mungkin mau gua carbon, kita ke bodi sekarang ya Spakbor mau gua carbon, ini nanti gua carbon juga Terus ini lampu, udah ganti yang SS ya, Ninja R gitu Setang juga gua ganti yang Ninja R lama, yang... bilangnya apa ya, batang ya Tadinya kan jepit gitu, jadi setang batang gini Terus untuk mas Trem, gue pake Nissin, tapi ini nanti mungkin pindah ke Nuvo Nanti ini pindah ke Nuvo, nanti disini gua gedein lagi Karena ini belum yang RCS ya, kalau gak salah Tau apa tuh namanya, tapi ini udah bisa di style-style sih Cuman pas lagi dipasang disini, ini kayaknya kurang gede aja gitu Kayaknya kurang panjang, sama ini kayaknya kurang gede Walaupun tabung ini gua udah ganti yang Brembo ya, yang lebih gede Tadinya tuh dapet tabungnya kecil, karena ini yang 13mm ya Akhirnya yaudah deh, selangnya juga gua beli TDR dulu Nanti ini semua pindah ke Nuvo Nanti kita ganti yang bener disini sekalian sama Master Coppling ya Ini Master Coppling gua pasti pake standar, cuman gua cat silver semi-doff aja gitu buat sementara Karena duit gua udah abis, intinya gitu Oke, terus ke tangki, tadinya gua pengen bodi polosan ya Tadinya gua pengen polosan banget bodinya Terus, tapi kayak gak jadi Victor S gitu Jadi kayak, ya Ninja Air Custom aja gitu Jadi akhirnya gua tetep beli stiker Victor S Dua kali beli, salah Yang pertama salah, akhirnya tulisan Kawasaki-nya itu gua pasang di pedok Ini yang benernya nih, gua pasang akhirnya Ini sama di belakang Harusnya disini juga ada stiker Cuman karena ini nanti gua mau karbon, jadi gua gak pasang dulu Tapi gua liat sih, kayaknya ya better Begini aja, gak usah ada stiker kedepannya lagi Jadi lebih simple ya Cuman gua gak tau sih, nanti komennya di bawah kalo gua harus pasang Setelah gua karbon, gua pasang Terus, kemarin tutup tangki Kacau yang aslinya udah gak bisa diputar kuncinya Jadi gua, tadinya gua mencari Taiga Cuman balik lagi ke budget Jadi gua pake DKT dulu Manti kalo udah budgetnya lengkap Gua kasih PR-nya masih banyak banget loh ya Ini motor masih 60% lah menurut gua Belum semua kepasang gitu Jadi nanti ini gua ganti Taiga Tapi sementara gua pake DKT dulu Ini quick release juga Jadi udah enak Gak usah pake kunci Karena kunci kontak gua ganti Kunci kontaknya gua ganti Jadi gua beli ya kunci kontak doang Sisanya gak usah ganti Yang ini juga nanti Kuncinya gua mau ganti yang Quick release juga Jadi gua tinggal beli kunci kontak doang Ya sebenernya ini jalan sih Kunci kontaknya masih bagus segala ya Cuman Kunci mencatu gitu Terus kayak ininya tuh udah jelek Si tulisan on off ya Jadi gua sekali mau ganti ini Ganti saklar Ini gua pengen ganti baru Biar mulus lagi Terus kalo hand grip nih Gua udah ganti baru Cuman ternyata hand grip standarnya Ninja tuh emang Gua pikir karena kemarin udah lama aja Gak enak gitu ya Ternyata emang Sakit gitu di tangan Jadi nanti gua mungkin ganti yang Akosato super soft ya Kalo gak salah Itu lagi on the way sih Terus bandul juga gua ganti Eh jalunya gua ganti nih Yang baru Tapi yang ori Ninja aja Jadi Lebih simpel Oke Terus ke Belakangan behel nih Ini gua pake yang SE Terus dia sudah ada bracket Dan jok ini ternyata harus dipapas Dan ini joknya gua masih kurang papas Ini masih kenal ke behel Jadi nanti ini gua mau papas lagi belakang dikit Jadi rada turun Sekarang masih rada nyangkut Tapi Overall masih bisa dipake lah Terus Stiker belakang juga udah gua pasang Terus ke kaki-kaki Untuk arm Gua nantinya sepengennya unit rack Cuman Itu udah abis ntar dulu deh Apalagi Nuvo udah mau jadi Jadi mungkin nanti buat next aja dulu Ini gua pengen pake begini dulu aja Terus Si Sockbacker nih gua pake Sebenernya bukan Ohlins ya Ini Moto One ya kalo ga salah Nah terus Tapi Gua beli stiker Ohlins iseng-iseng Karena stiker aslinya itu kurang bagus disini Polos Tadi malah gua polosin Terus jadi kayak Apaan sih itu mas-mas polos Jadi Yaudah gua isengin Ohlins deh Nanti kalo ada rezeki beli yang asli lah ya Hahaha Mantap Cuman belum ada rezeki Jadi Gua pasangin aja stikernya dulu Kayak pelok juga Untuk pelok nih gua pake CB150 Pelok CB150 Ditemenin sama gearsetnya gua pake triple S Ukuran depannya itu 16 Belakangnya pake 42 Jadinya udah oke sih Maksudnya buat tenaga udah enak kayak Terus peloknya CB150 Gua isengin lagi Gua tempelin HRC Biar gua kayak pake NX1 gitu Dan ban nya gua pake Pirelli Corsa 2 Depan 100 Belakang 110 Kurang tebel sih sebenernya Belakangnya kurang lebar Cuman Untuk tenaga udah dapet segini ya Ukurannya udah pas banget Karena kalo lebih tebel dari ini Gua takutnya ganggu tenaga Kayak dulu pas gua modif Ninja RR Gitu Karena ban tuh ngaruh juga ya Keberat gitu Kenalpot juga ngaruh ternyata Gua udah setelah cobain Nadi kenalpot Banyak lah pengaruh-ngaruh di Ninja Pertama Kenalpot Itu kayak udah 50% Ngaruh banget Tenaganya enak banget ini Terus Perkabelan Perkabelan ngaruh Oh iya dan Ngomongin perkabelan Ini sekarang Lampu udah gua bikin DC Kelakson sih harusnya nyala Kalo begini tahun Cuman Kelakson gua gak mau pake Biar rapih Terus lampu Jadinya gak usah disela Udah nyala Lampunya gua udah pake LED Untuk lampu kecilnya LED Dan lampu gede udah LED juga Jadi ini Supaya menghemat aki Karena gua aki baru juga Karena aki kemarin jebol Karena gara Consulate gua Untung gak yang lain ya Oke Terus Itu udah Terus depan Kaki-kaki depan Gua belum bahas Di bawahnya ya Kaki-kaki depan juga sama Pelak gua pake CB150 Terus shock depan Kemarin gua rebound doang Katanya pake oli samping gitu ya Katanya olinya atau gimana Jadi gua lupa Jadi lebih enak Terus Piringan gua tadinya mau pake PSM Tapi PSM tuh bulet-bulet gitu ya Kayak menurut gua Yang kayak gini Kemarin gua gak nemu PSM bentuknya begini Jadi gua pake Kitako Yang ukuran 320 Dan untuk bracket Gua masih Sementara bikin custom dulu Nanti kalo udah ganti kaliper Gua baru beli Yang bracket bener Merk Merk WR3 gitu ya Atau Apa gitu lah Merknya Terus sama Si baut-baut ini nanti gua ganti Kalo baut Untuk bracketnya sendiri Gua udah pake Bautnya ProBolt Gitu Oke Mungkin overall Udah semua kali ya Yang pasti Yang gua ganti ini Yang paling penting ini Karena Kalo bareng gua gak suka banget Dan sisanya penunjang aja Dan yang pasti sekarang gua Akhirnya gak bisa boncengan Jadi Amin-amin bisa beli motor lagi deh Nanti buat boncengan Karena Ya kenal pot gitu Cuman kalo kenal potnya gak begini Tenaganya kagak enak Begitu Ini gak dibantu banget kemarin Tenaganya enak banget Serius guys Terus paling detil-detil kayak Nanti gua mau temen-temenin carbon Detilnya Terus kayak gini nih Stiker-stikernya gua udah ganti Yang Thailand Stiker Tanki nya gua pake Thailand juga Terus Ya gua udah Sebenernya sih udah Seneng banget Gua akhirnya Bisa punya motor Yang Mudah-mudahan bisa disebut proper lah ya Walaupun emang Barang-barangnya Belum semuanya Branded bagus Ya balik lagi ke budget ya Ini gua low budget banget Modifnya tuh gak sampai 15 juta deh Kalau gak salah 15 juta pas Jadi udah Oke lah Menurut gua Walaupun emang mesin masih standar ya Cuman gua mainin Kabel-kabelnya Tambahin massa gitu Kabel setan Atau apalah Malah gitu ngomongnya Kayak gitu doang Cuman Menurut gua sendiri Yang gua gak terlalu pro bawa motor Ini motor udah kenceng gitu Jadi Mungkin nanti kayak Sebenernya gua mainnya fashion gitu Nanti kayak Kenapa gua pengen PDK gold ya Karena gua seneng kalo Atasnya itu gold warnanya Ini kan silver Gua pengennya gold Terus karbun kenapa ganti Ya gua pengen Karbun yang gede Terus gua pasangin Velocity Yang tuh step gitu Ada dua corong gitu Terus nanti ada Tempong acrylic gitu Jadi kayak lebih keren aja Jadi kayak mobil sih ITD ya Individual turtle body gitu Jadi Satu gitu loh Corong gede gitu Keren deh Gua suka banget Jadi Kenapa gua paksain Mainan mesin juga Walaupun gua gak buat ngebut gitu Intinya ke Fashion lah Gitu Oke Terus Kayaknya gak afdol Kalo kita gak test ride Dan Mungkin gua panasin dulu motornya Bagi kalian yang mau dengerin Pertama gua nyalain dulu kerannya Set Set Harusnya langsung nyala Bismillah Oke Gua suka rada grogi Dan ini langsam udah enak banget Kemarin langsamnya gak enak Sebelum karbonya diservis Diganti-ganti main jet Pelot jet Jarum Gitu-gitu Tadi gak enak pelampungnya juga Ngebuka terus Sekarang udah enak banget Sekarang gua panasin nih Ini tanpa perlu dicuk Udah Langsung nyala Coba cukup digas sedikit aja Terus nih Mapot Taiga ini ternyata Silincer pengaruh banget Ke suara gitu Jadi nih Gua dengerin ke kalian ya RPM-nya naiknya juga jauh banget Dari kemarin gua pake Kenapa berwaling gak? Oke Mungkin sambil nunggu panas Gua siap-siap dulu guys Kita langsung aja test ride ya Let's go P conscience Sisi Pasei T weer T Bentar guys, gue lupa cari lepas ini, oke Jadi setelah gue coba, wow, masker lepas Overall motor udah enak banget Gue udah suruh temen-temen gue coba juga kemarin Udah dibawa kemana-mana, udah enak banget Cuman makin nanti PR-nya Tadi 2 ke 3 tuh koplingnya kerasa rada selip gitu Nanti gue mau cek kampas koplingnya Terus buat tenaga sih gue udah seneng banget ya Segini udah cukup banget Terus untuk empuknya reboundnya udah dapet semua Gue udah seneng banget Jadi ya Udah tinggal pake aja ya Udah seneng banget Tadi gue tarik-tarik dikit Walaupun gue gak berani setarik yang seharusnya supercap senyala gitu Gue belum sampe nyala banget gitu gak sih Cuman Ya buat gue sih overall ini motor enak banget Karena Iya Gue gak pernah nyetir motor kenceng juga gitu Jadi bagi gue sih ini udah kenceng gitu ya Mungkin bagi kalian apaan sih tuh Ninja Air Standard mana kenceng Kalau bagi gue udah kenceng Karena udah disehatin gitu Kemarin di cek juga Kita bongkar Si seher gitu gak ada baret Jadi mesin gak ada ngerotok Pokoknya ini gue hoki banget Mungkin Ya gue seneng juga waktu itu gue belinya Karena orang butuh Buat anak sekolah gitu Dan orangnya jujur ngomong PR-nya bodi doang ternyata bener PR-nya bodi doang Kalau mesin sebenernya Ya karbu Service wajar lah ya Kabel-kabel ya gue yang rusakin Tapi overall mesin Perfect deh Gak ada rusak gitu Jadi mungkin Ya Itu dia topik gue nih dulu Tadi ada test ride juga Mudah-mudahan kalian suka Cuman Karena helm gue gak bisa pasangin Senna gitu Gue gak ngerti caranya Gue mau pinjam punya Alvin Gak dibawain juga Jadi Ya sorry gak ada ngomongnya Cuman ya tadi Ini ya begitu Tadi pas loba Tadi ada di footage lah ya Jadi Mungkin Tadi topik begini dulu Thank you for watching And be the best on earth Guys See ya Sub indo by broth3rmax